Pak Frans tadi mengatakan bahwa pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo saat ini memberikan perhatian khusus terhadap upaya-upaya meremedi yang menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pelanggaran HAM tidak hanya di Papua, di wilayah-wilayah di Indonesia. Saya masih teringat bahwa salah satu atau beberapa pelaku dari pelanggaran HAM di Peniai juga sudah dihukum. Dan ini juga menunjukkan bahwa upaya pemerintah ada keseriusan untuk menyelesaikannya secara hukum. Tapi dari perspektif Pak Frans sebagai putra daerah asli, kira-kira apakah pendekatan penyelesaian dengan menggunakan hukum adat itu juga merupakan salah satu pilihan yang viable, yang bisa dieksplore tanpa harus meninggalkan pendekatan-pendekatan lain.